Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah teks cerita sejarah tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan Islam dinasti Umayyah Sejarah peradaban Islam mencatat, dinasti pertama selepas masa kehalifahan Rashidin adalah dinasti Umayyah yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abu Sufyan Kendati sistem politiknya bertelak jauh dari sistem kehalifahan Rashidin Namun, di masa kehalifahan Umayyah, perkembangan ilmu pengetahuan terbilang pesat Berbeda dari masa kehalifahan Rashidin yang menggunakan musyawarah untuk mengangkat kehalifahan dinasti-dinasti Islam setelahnya termasuk kehalifahan Umayyah, mewariskan kekuasaan melalui jalur keturunan Dengan kata lain, halifah dipilih dari anak halifah sebelumnya Dilansir dari artikel ilmiah yang dimuat di jurnal Tarbiah Dinasti Umayyah terdiri sejak tahun 661 dan terakhir pada 750 Masehi Selama 89 tahun berdiri, terdapat 14 halifah berkuasa di kehalifahan Umayyah Ada 5 halifah yang terkenal yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hashim bin Abdul Malik Di masa kehalifahan Umayyah, keluarga halifah dan pemerintahnya menaruh perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan Sejumlah bidang ilmu pengembang pesat Seperti seni rupa yang dibutikan dengan pahalan-pahatan seni ukur dan lukisan kaligrafi dari masa tersebut Selain itu, bidang arsitektur juga berkembang dengan dibangunnya Kubah Al-Sakroh di Baitul Magdia di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan Dalam uraian perkembangan ilmu pengetahuan di masa Dinasti Umayyah Yang dimuat di buletin ilmu Al-Turus, Narhasa menuliskan sejumlah bidang ilmu pengetahuan berkembang pesat itu Meliputi ilmu agama, bahasa sejarah, geografi, filsafat, astronomi, matematika, fisika, dan ilmu pengetahuan alam lainnya Berikut penjelasan atas perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan pada masa keharifahan Umayyah Yang pertama adalah ilmu-ilmu agama Sebenarnya, ilmu-ilmu agama sudah diminati sejak zaman keharifahan Rashidin Namun di masa Dinasti Umayyah, jenis keilmuan ini berkembang amat pesat Banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengembara untuk berdakwah Di pelosok-pelosok negeri itulah berdiri berbagai pusat kajian Islam yang mempelajari Al-Qurhan, Hadis, dan Fiki Pusat-pusat kajian Islam itu terdapat di Mekah, Madinah, Kufah, Basro, Fustat, hingga Damaskus Di antara ilmu-ilmu agama yang berkembang adalah ilmu Kira'at atau seni membaca Al-Qur'an serta ilmu tafsir Tokoh-tokoh di bidang Kira'at dan tafsir adalah Nafi bin Abdul Rahman, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ibn Qalqir, dan lain sebagainya Berkembang juga ilmu hadis dengan tokoh seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, dan lainnya Ilmu Fiki dengan tokoh besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maik bin Anas, dan lainnya Yang kedua, ilmu bahasa Arab Sebenarnya, ilmu bahasa Arab pada masa sebelum Islam sudah berkembang jauh Namun, selama itu, sebagian besar penduduk jajir Arab adalah ummi atau tidak bisa membaca dan menulis Tradisi keilmuan bahasa mereka berbentuk lisan, bukan tulisan Pada masa kehalifan Umayyah, ilmu bahasa Arab dikodifikasi sedemikian rupa dan ditulis sesuai cabang-cabang bahasanya Sebagai misal, Abu Al-Aswad, dua dari Basroh yang menuliskan ilmu Nahu Yahya bin Yaman, murid Abu Al-Aswad Kemudian menggeluti ilmu saraf dan balaga Pada dinasi Umayyah ini juga, Ahmad Al-Farahidi menyusun kamus atau mu'jam bahasa Arab dan kaedah-kaedah bahasa Arab Yang ketiga, ilmu sejarah Perkembangan ilmu sejarah di masa dinasi Umayyah dimulai dari penulisan siroh Nabawiyyah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW Data-data sejarah ini dikulik melalui sumber-sumber lisan dari sahabat-sahabat Rasulullah Di masa Khalifan Umayyah, kitab sejarah yang pertama kali ditulis adalah Al-Maghazi dan Al-Sirah yang ditulis Ibnu Syihab Az-Zuhri Untuk merekam riwayat perjalanan Nabi Muhammad SAW Sejarawan-sejarawan yang terkenal di masa Khalifan Umayyah antara lain Ibnu Ishak Al-Waqidi, Ibnu Hisham Muhammad bin Umar Al-Waqidi, dan lainnya Keempat adalah ilmu kalam Di bidang ilmu kalam, di masa Khalifan Umayyah berkembang aliran-aliran pemikiran Jabariyah yang dipelopori oleh Jahim bin Safwan Aliran kodariyah yang dipelopori Ma'bad Al-Juhani dan Aziran Mu' Yang keempat adalah ilmu kalam Di bidang ilmu kalam, di masa Khalifan Umayyah berkembang aliran-aliran pemikiran Jabariyah yang dipelopori oleh Jahim bin Safwan Aliran-aliran kodariyah yang dipelopori oleh Ma'ad Al-Juhani dan aliran Mutazilah yang dipelopori oleh Wasyil bin Atta Aliran-aliran pemikiran dan ilmu kalam ini mencoba meraksikan agama Islam dengan metode filsafat Namun banyak tokoh-tokoh yang mendapatkan tekanan dari pemerintah Dari pemerintah, karena tidak begitu, aliran pemikiran dan ilmu kalam tetap berkembang pesat Yang kelima adalah sastra Jenis sastra yang berkembang di masa Khalifan Umayyah adalah syair atau puisi Syair-syair ini didengarkan di banyak pertemuan Bahkan pada masa itu terdapat pasar ukas yang menjadi tempat untuk pertunjukan syair Arab Di masa dinasti Umayyah, orang yang memiliki kecakapan disan Baik itu orator dan penyaih memiliki kedudukan sangat rahmat di kabilahnya Diterakan, bangsa Arab bahkan tidak mengucapkan ucapan selamat Kecuali pada tiga hal yaitu Lahirnya anak kuda kesayangan Lahirnya bayi laki-laki dan kemunculan seorang penyair Di era kehalifan Umayyah pula terdapat beberapa aliran syair Yang berkembang misalnya syair gazal yang penuh masa cinta dan erot Syair gazal ini dikembangkan oleh Umar bin Abu Rabia Selain itu, berkembang juga syair politik yang dikenal dengan sebutan al-syir al-hizbi Yang keenam adalah ilmu kimia dan kedokteran Untuk keperluan praktis, ilmu kimia dan kedokteran Terus berkembang ke saat tokoh terkenal yang mendalami bidang ini adalah Halir bin Yajin bin Muawiyah yang belajar di Alexandria, Mesir Yang menajemakan karya-karya Yunani di bidang kedokteran, kimia, farmasi, dan matematika ke bahasa Arab Tokoh lainnya dari golongan Nasrani adalah Ibnu Atsar dan Abu Hakam al-Nasrani Ia merupakan dokter pribadi Khalifah Muawiyah bin Abdul Sufyan Abu Hakim adalah spesialis bidang farmasi dan obat-obatan Dari pil, tablet, hingga ramuan herbal Itu semua informasi yang saya sampaikan Semoga bisa ditangkep ilmunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!